Halo, what's up everyone? Welcome back with me, Masli. Just call me Masli. Jadi saya di sini sebagai Tufol Trainer, saya akan membahas Tufol Structure, bereferensi longman, tepatnya di skill 1 ya guys ya. Oke, langsung saja. Dalam skill 1 itu pembahasannya adalah Be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi kalian harus meyakinkan bahwa kalimat ini sempurna. Kalimat sempurna itu minimal rumusnya ada subject, ada verb ya guys. Kalau lengkap ya ada object, ada adverb, dan tambahan-tambahan lainnya. Nah, yang perlu kalian identifikasi adalah meyakinkan diri kalian bahwa kalian itu paham bahwa kalimat sepanjang itu yang ada di Tufol tetap ada subject dan verbnya. Nah, untuk memperkuat keyakinan kalian, di sini saya sudah berikan beberapa tips, yaitu kalian harus tahu yang namanya subject dulu. Siapa saja kata-kata, jenis kata yang bisa menjadi subject, dan siapa saja yang bisa menjadi kata kerja inti. Karena kalian akan menemukan hal-hal yang sekiranya mirip dan membuat kalian bingung. Sekali lagi, hafalkan poin-poin di sini ya. Siapa saja sebagai subject dan siapa saja menjadi kata kerja inti. Triknya untuk mengerjakan skill satu ini adalah temukan kata kerjanya dulu. Jika kalian menemukan kata kerjanya, kemudian temukan subjectnya. Jika kalian sudah menemukan subjectnya, kalian harus menyesuaikan apakah kata kerja dan subject itu sudah match atau belum. Sudah klop atau belum, sudah jodoh atau belum. Karena bisa jadi rumusnya benar, tapi mereka nggak match. Karena mereka nggak cocok. Contohnya, she speaks gitu. Jadi harusnya she speaks gitu ya, sederhananya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. In the presidential election in Indonesia, the government, blah, 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 the society to determine who should be the president by voting. Cari kata kerjanya dulu, kalian akan muncul beberapa tampilan yang mirip kata kerja. Yang pertama should be, yang kedua to determine. Di sini ada konektor. Namanya who. Jadi sekilas saya akan jelaskan, kalau dalam kalimat itu guys, sebenarnya cukup minimal ada subject dan verb. Jika kalian meletakkan kalimat lagi di sini, kalimannya otomatis minimal rumusnya subject dan verb ya guys. Itu, kalian tidak bisa membiarkan mereka bergabung gini aja. Kalian butuh yang namanya konektor. Nah, konektor itu salah satu contohnya ya seperti who ini. Berarti bisa disimpulkan should be ini adalah miliknya konektor. Kalau dalam grafik ini, itu miliknya sini guys. Nah, nggak apa-apa. Bener. Tapi permasalahannya, yang kalimat awal ini belum. Jadi kita harus menemukan. In the president election Indonesia, ada koma. Subject tidak pernah di koma ya guys. Apalagi langsung ketemu verb, nggak pernah. Jadi, ini namanya distraksi. Kita potong saja. Jadi, kalimatnya adalah the government, blah, 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 the society. To determine. Apakah ini bentuk kata kerja? Kita coba dicek dalam list kata kerja inti. Dia bukan kata kerja. Nah, di sini berarti kita sudah menemukan bentuk subjeknya. Yaitu the government. Nah, kalian harus mencari kata kerjanya. Coba kita cek satu-satu jawabannya. Yang pertama adalah however. However, apakah dia itu termasuk kata kerja? Bukan ya. Oke, yang kedua adalah ask. Kemungkinan besar bisa jadi kata kerja. Namun, karena subjeknya tunggal, the government tunggal, jadi ask tidak bisa dipilih. Harus pakai S dulu ya, kalau mau pasang. Yang ketiga, invite. Itu termasuk kemungkinan yang terbesar. Iya, jawabannya. Karena sudah ada SES. Kita cek lagi yang delta. Ternyata delta itu wanted dalam bentuk simple pass. Boleh-boleh saja karena sama-sama membutuhkan kata kerja. Namun, apakah alasan kalian memasang simple pass di sini? Karena tidak ada keterangan yang menunjukkan harus menggunakan simple pass. Jadi, kalian tidak bisa memilih wanted. Jadi, jawabannya adalah Charlie. Kayak gitu ya, guys ya. Nah, di sini ada soal selanjutnya. Bla-bla-bla, the inventor of light bulb was one of the first investor to apply the principles. Yang pertama, cari kata kerjanya. Kalian sudah menemukan kata kerjanya? Iya, was. Setelah itu, ada lagi to apply bukan kata kerjaan. Nah, by the way, yang ada di koma kayak gini nih, itu bukanlah subject. Jadi, itu namanya distraksi. Kira-kira jawabannya apa ya, guys? Coba tolong kalian jawab and comment below. Jika mungkin ada pertanyaan atau materi yang kurang paham atau kalian mau request juga boleh di-comment. Kita akan ketemu lagi di skill-skills selanjutnya. Have a good day, guys. And thanks for learning. And see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax